Wah, keren banget. Di dalam buku ini ada bahan praktek yang bisa merubah hidup kamu. Dan ini fakta. Ini buku pribadi saya, teman-teman. Kalau kamu suka dengan cara pandang saya, kamu bakal suka banget buku ini. Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di Curhat Malam. Di sini, kita akan mendapatkan banyak pelajaran dari kisah-kisah orang yang pernah saya tolong. Yuk, kita lewati malam hari ini dengan mendengarkan kisah menarik yang bisa jadi dialami juga oleh kamu. Yuk, nikmati malam hari mudi hari ini. Siapkan diri untuk menerima keajaiban. Kalau kita bicara soal kejadian yang pernah terjadi dalam hidup kita, bisa dibilang setiap orang, pasti punya ya? Tapi sadar atau tidak sih, coba deh, kalau kita pikir-pikir setiap peristiwa yang paling menyakitkan itu justru berawal dari saat kita kecil. Coba, betul nggak? Iya kan? Kebanyakan di antara kita itu ngerasa bahwa ada peristiwa yang paling menyakitkan dalam hidup kita itu terjadi baru kemarin. Padahal enggak. Semua hal yang membentuk kita di hari ini, itu sumbernya dari apa yang terjadi ketika kita kecil, bahkan usia balita. Sama seperti kisah yang akan saya ceritakan kepada kamu di hari ini. Kisah ini nyata, diceritakan oleh seorang sahabat pagar kehidupan sewaktu dia curhat kepada saya, dan kisah ini berhak atau bisa saya sampaikan kepada kamu karena yang bersangkutan ingin kisahnya diberikan kepada kalian semua. Kita gunakan nama samaran di sini. Anggap saja seseorang ini bernama Tika. Tika adalah orang yang, maaf ya, kelahirannya dulu tidak diinginkan. Waduh, coba. Pernah nggak sih kita ngerasa bahwa diri kita itu merasa tidak diinginkan oleh orang lain? Kalau pernah, Tika ini sahabat pagar kehidupan yang kita cintai, nasibnya lebih pedih. Kenapa? Karena ternyata, kehadiran dia bukan tidak diinginkan oleh orang-orang di sekitarnya, tapi justru oleh bapak kandungnya sendiri. Betul sekali, kamu nggak salah dengar. Bapak kandungnya sendiri. Kebayang nggak? Biasanya orang itu merasa tidak diinginkan oleh orang lain. Tapi seorang yang bernama Tika ini, dari dia masih dalam kandungan, sudah merasa dirinya tertolak. Apapun yang terjadi, kebanyakan kita akan merasa bahwa hidup ini baik-baik aja, selama itu tidak menyangkut keluarga ya. Tapi kalau sudah menyangkut keluarga, kerasa nggak sih pedihnya itu bisa seratus kali lebih pedih? Nah itu, itu yang dialami oleh sahabat kita yang bernama Tika. Hari demi hari, dilalui oleh Tika dengan perasaan yang penuh dengan rasa sepi. Bayangkan nggak ketika orang masih dalam usia balita, dia sudah harus merasakan dirinya ditolak. Ditolak oleh bapaknya sendiri, yang mana sebenarnya bapaknya itu pun ada andil dalam kelahiran dia di dunia ini. Pertanyaannya, Mas, kenapa seorang Tika ini tidak diakui oleh bapaknya? Apakah maaf, terjadi sebuah peristiwa yang mencurigakan, sehingga bapaknya ini mencurigai dari istrinya sendiri maaf selingkuh? Jawabannya, bukan. Bukan sama sekali. Alasannya sepele. Seorang ayah dari Tika ini menginginkan anak laki-laki. Saya ulangi. Ayah dari seseorang yang bernama Tika ini menginginkan anak laki-laki. Yang terlahir adalah perempuan. Sehingga seorang ayah ini merasa kalau dia bukan anak yang diidam-idamkan. Kalau kita jujur, nggak ada satupun anak yang pengen terlahir dalam sebuah keadaan di mana orang tua kita tidak menginginkan kita. Kita semua pasti mengidam-idamkan. Punya orang tua yang bangga sama kita. Pernah terharu terhadap kita. Pernah peduli terhadap kita. Tapi sayangnya, maaf ya, kita tidak pernah bisa loh membuat itu semua terjadi kalau memang Tuhan tidak mengendaki demikian. Nah, mas. Ngomong-ngomong soal Tuhan nih, mas. Kalau begitu saya mau tanya nih, mas. Kenapa seorang Tika ini ditempatkan Tuhan pada seorang tua yang maaf tidak menyukai dia? Padahal Tika ini nggak salah apa-apa loh, mas. Kok Tuhan itu kejam ya? Nah, ini jawabannya. Ini jawaban yang harus kamu simak. Tolong dengerin baik-baik. Tika tidak pernah mau terlahir pada sebuah keadaan di mana bapaknya tidak menginginkan dia. Dia selalu berkhayal, teman-teman. Sama seperti kamu pengen digendong di pundak bapaknya, pengen dipeluk oleh bapaknya sebagai seorang ayah, bahkan Tika juga pernah punya khayalan memiliki bapak yang membanggakan dirinya sebagai seorang anak di hadapan orang lain. Tapi itu semua tidak terjadi. Dia selalu dimarahi. Dia selalu dianggap sebagai biang masalah selama bertahun-tahun. Ingat perkataan saya? Selama bertahun-tahun. Bayangkan itu. Dia hanya menerima cacian, makian dari bapaknya sendiri. Akhirnya dia berkembang menjadi seorang anak yang punya kegelapan dalam batinnya. Coba, saya tidak tahu kelamin kamu apa, umurmu berapa, bahkan saya tidak tahu kamu berasal dari mana. Tapi coba renungin sejenak. Pernah nggak sih kamu ngerasa sendirian? Pernah nggak sih kamu tuh ngerasa hidup itu seolah-olah tidak ada gunanya lagi? Apa yang kamu alami betul atau tidak ada kaitannya dengan permasalahan yang bisa jadi mirip-mirip ya dengan yang dialami oleh sahabat kita yang bernama Tika ini? Coba sekarang renungkan deh. Ada nggak sih sebuah kejadian yang menyakitkan mohon maaf di masa lalu yang berkaitan dengan orang tua kita sendiri. Renungkan itu. Kalau memang ada, itu loh yang membuat dirimu selama ini lebih gampang ngerasa depresi. Kalau pendapat saya ya, depresi itu bukan penyakit yang bisa disembuhkan dengan obat-obatan. Karena, kalau menurut saya, depresi itu adalah sebuah luka dari batin kita yang pernah terjadi di masa lalu. Setuju nggak kamu? Ada nggak di antara kamu yang selama ini sudah minum obat-obatan mungkin untuk menenangkan jiwa tapi kok jadi ketergantungan ya? Kenapa bisa ketergantungan? Karena bukan itu solusinya. Solusi dari depresi bukanlah obat. Obat itu hanya akan menambal dengan sebuah hal yang membuat kamu bahagia tapi sementara. Betul. Hanya sementara. Nah, terus solusinya gimana, Mas? Solusinya itu gampang. Berikan semuanya waktu dulu. Sama nih seperti Tika. Kamu tahu nggak? Ternyata ada sebuah peristiwa yang membuat seorang Tika ini akhirnya menjadi mengerti apa yang diinginkan Tuhan. Suatu saat, Bapak yang pernah membuat dia memiliki trauma batin ini jatuh sakit. Betul. jatuh sakit dan sakitnya itu cukup keras. Kakak dan adik yang dimiliki Tika ternyata tidak ada satupun yang mau mengurus bapaknya. Padahal, mereka adalah anak-anak yang dibanggakan oleh bapaknya. Dan coba tebak, siapa akhirnya yang mengurus seorang ayah ini yang sedang terkapar tidak berdaya? Betul sekali. Yang mengurus seorang ayah yang katanya benci banget sama Tika ini justru adalah Tika itu sendiri. Dan percaya atau tidak, ibarat kata tidak ada seorang anak yang bernama Tika, bapaknya ini akan jauh lebih merana ketika sakit. Akhirnya, singkat cerita, selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, Tika lah yang mengurus bapaknya ini. Sampai akhirnya bapaknya tersebut meninggal dalam keadaan tenang. Teman-teman, apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Hal yang bisa kita petik adalah begini. Jangan pernah merasa bahwa ketika kita diremehkan itu adalah akhir dari segalanya. Karena bisa jadi saat ini memang kita diremehkan. Tapi coba lihat deh. ada skenario dari Tuhan yang sudah direncanakan bagi hidup kita yang akan memberikan kita sebuah bukti bahwa yang maha kuasa itu sayang loh sama kita. Dimana dalam skenario itu orang-orang yang meremehkan kita menjadi membutuhkan kita bahkan ketergantungan dengan kita. Betul. Itu fakta loh. Coba lihat diri kamu sendiri deh. Lihat diri kita sendiri. Pernah gak melihat atau jangan-jangan bahkan mengalami ya sebuah peristiwa yang saya katakan tadi. Dimana kita punya orang yang dulu ngeremehin kita ngerendahin kita eh sekarang malah justru dibuat sama Tuhan menjadi ketergantungan sama kita. Ada gak sebuah pengalaman hidup yang seperti itu atau mungkin kamu lihat orang yang pengalamannya seperti itu? Kalau saya sering banget sering banget melihat orang yang seperti jadi sekarang gini deh coba sekarang kamu tersenyum dulu dong ayolah sadar gak sih kalau segala sesuatu dalam hidup kita itu sebenarnya direncanakan oleh yang maha kuasa menuju kehidupan yang pasti terbaik. Sekarang pertanyaannya adalah begini coba lihat diri kita sendiri. Kita selama ini lebih banyak diremehin orang atau ngeremehin orang Kalau kita lebih banyak diremehin orang harusnya bahagia benar harusnya happy loh mas kok malah happy kan sedih enggak harusnya tuh happy kenapa? Karena semakin kita banyak diremehkan orang suatu saat nanti banyak orang yang akan bergantung sama kita asal kita terus maju gak nangis di dalam kamar ayo maju lagi jalannya hidup kita penuh dengan syukur penuh dengan berkah banyak-banyak beramal baik supaya karma kita jadi karma baik terus udah percaya deh sama saya semakin banyak orang yang meremehkan kita kita harusnya bersyukur karena dosa kita sedikit dan nanti suatu saat lihat deh orang-orang tersebut akan berbalik bergantung dengan kita nah pertanyaannya adalah kita selama ini ada gak pernah punya perilaku ngeramehin orang kalau kita pernah ngeremehin orang mumpung belum telat minta maaf sama orang itu buruan cari orang itu kalau bisa paling tidak whatsapp dia minta maaf karena percaya deh percaya nih saya ngomong dari sekarang kalau kita tidak buru-buru minta maaf sama orang yang pernah kita remehkan nanti dibuat skenario oleh yang maha kuasa kita bergantung sama dia serius ini fakta jadi sekarang kalau kita pernah ngeremehin orang taubat minta ampun sama orang itu jadikan dia sahabat paling tidak minta maaf kalau kita banyak diremehin orang bersyukur berarti suatu saat nanti kita akan ditinggikan menjadi orang-orang yang dibutuhkan oleh mereka-mereka yang pernah meremehkan kita asal kita fokus untuk banyak berbuat baik dan terus maju nangis di dalam kamar boleh tapi jangan kelamaan mending kita fokus beramal baik supaya kita sendiri beruntung betul gak? lakukan ya pasti ada saya Aryan Surya sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan tetap keep the spirit keep sharing and keep loving bye-bye selamat menikmati selamat menikmati